Bagaimana mencari persetakan dan sebagainya, saya mencoba mencari data. Ternyata saya tidak memiliki satupun selama Indonesia Menteri KASW, sampai hari ini. Ada seorang Menteri yang mengundurkan diri untuk menjadi, mengurus sepak bola. Itu menurut saya. Banyak, ternyata Menteri mengundurkan diri itu banyak. Pertama, biasanya 5 tahunan, itu seorang Menteri yang terpilih bagi menjadi anggota Dewan Hardi atau DPD. Itu banyak. Yang kedua, kebetulan juga ada di Kementerian Pemuda dan Olarga, pernah ada seorang Menteri yang mengundurkan diri, tetapi bukan karena yang lain. Jadi, inilah sejarah Republik Indonesia, bahwa Menteri Pemuda dan Olarga mengundurkan diri untuk mengurusi sepak bola. Luar biasa, terutama Menteri. Kalau yang lain-lain itu mengundurkan diri, biasanya karena karena kasus gitu. Dan kenapa hari ini saya sengaja untuk menyanyikan lagu di awal-awal, karena kita harus bergembira. Karena Bapak Menteri kita, dengan bicara sananya, dengan untuk fokusnya di sepak bola Indonesia, beliau kemarin setelah menyampaikan surat untuk kementerian ini. Kita senang yang terbesar diikuti oleh seluruh. Betul ya, saya kenapa panggil Lodi karena dia yang tahu siapa yang suka senang, siapa yang enggak. Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ini adalah satu gerakan yang harus tetap kita jaga di lingkungan Kementerian Pemuda Alah Raga. Kalau masih ingat, pada saat COVID-19 sedang tinggi-tingginya, dan kita mau mulai, saya mengirim surat kepada seluruh kementerian dan lembaga, bahkan ke perusahaan-perusahaan swasta. Seingat saya, waktu itu sedang delta, sedang tingginya, walaupun COVID-19 pada saat itu masih sangat tinggi, maka kita tetap anjurkan untuk berolahraga. Waktu itu ada senam sah ya, stay at home. Nah sekarang, karena COVID-nya sudah meredah, maka tidak boleh hilang semangat untuk berolahraga. Dan senam setiap hari Jum'an. Jadi, ini satu tradisi yang sangat bagus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!